Bisa kalian lihat, semua daftar kontak di HP lama saya sudah berpindah ke HP baru sama persis. Begitu pula semua file, foto, dan videonya di HP lama juga berpindah ke HP baru, dan posisinya serta foldernya juga sama persis. Tidak ada keacakan ya. Pesan SMS di HP lama ternyata juga ikut berpindah ke HP baru. Bahkan semua aplikasi di HP lama juga ikut berpindah ke HP baru tanpa menginstallnya satu per satu, serta letak posisi aplikasinya juga sama persis. Sehingga kita bisa hemat waktu dan kuota internet kita ya. Cara ini benar-benar praktis dan efektif bagi kalian yang ingin hemat waktu tanpa perlu mindah satu per satu. Halo sempat bahman, bertemu lagi di channel bahman otak atik Android. Ketika kita ingin mengganti HP baru, terkadang kita mikir-mikir dulu ya, sebab kita harus memindahkan daftar kontak telepon satu per satu, dan juga kita harus melakukan backup data satu per satu dari HP lama. ke HP baru, serta download dan install aplikasi-aplikasi lagi di HP baru ya. Selain memerlukan waktu yang lama untuk memindahkannya, juga boros kuota internetnya. Lebih-lebih kita tidak punya biaya untuk membeli flash disk OTG, untuk memindahkan data dari HP lama ke HP baru. Oke santai sejauh sobat bahman. Bahman punya solusinya nih, bagaimana cara memindahkan semua daftar kontak file foto video, serta aplikasinya dari HP lama ke HP baru, sekali langkah dengan cloning ponsel. Di kiri ini adalah HP lama saya yang bermerek Oppo F11, dan di kanan ini adalah HP baru saya yang bermerek Realme 7. Bisa kalian lihat, di HP lama saya, Oppo F11 sudah berisikan ribuan daftar kontak. Kemudian di file manager, berisikan foto atau gambar berjumlah lebih dari 11.000 ya, videonya berjumlah hampir 300-an, audionya pun lebih dari 100, dan dokumennya yang berjumlah ratusan, serta aplikasi yang terinstall jumlahnya puluhan. Sedangkan di HP baru saya, Realme 7, daftar kontaknya masih kosong, dan data-data di file managernya juga masih kosong, sebab baru ya, dan aplikasinya pun hanya sedikit, hanya aplikasi bawaan dari Realme saja. Langkah untuk meminjahkannya, kita buka dulu aplikasi Clone Phone atau Cloning Ponsel di tiap-tiap HP. Untuk HP lama, kita pilih ponsel lama, dan untuk HP baru, kita pilih ponsel baru. Terus saya pilih ponsel Android ya, sebab HP lama saya bermerek Oppo. Lalu pilih akan lanjut. Setelah itu, scan HP baru dengan HP lama, dengan posisi yang tepat. Maka secara otomatis, proses transfer data dari HP lama ke HP baru sedang berlangsung. Proses ini memerlukan beberapa menit waktu ya. Cepat lambatnya proses ini, tergantung dari banyaknya file yang kita transfer ke HP baru, dan juga tergantung performa prosesor HP kita. Biar lebih optimal, silakan dekatkan posisi HP lama dengan HP baru secara berdekatan ya. Di sini data aplikasinya juga akan berpindah ke HP baru, termasuk data game dan lain-lain. Kemudian saya cepatkan saja video kali ini, setelah data semuanya terkirim, maka ada pemberitahuan bahwa prosesnya sudah selesai, dan bisa kita lihat, semua data kontak di HP lama saya, semuanya sudah tersalin ke HP baru sama persis. Kemudian semua SMS di HP lama, ternyata juga ikut berpindah ke HP baru. Bisa kalian lihat? Setelah itu, kita menuju ke file manager. Lihat, semua foto, video, audio, dan dokumen di HP lama, juga tersalin di HP baru. Lihat jumlahnya sama persis ya, 11.000 foto hingga ratusan video. Enaknya menggunakan cara ini, semua foto di HP lama yang berpindah di HP baru, posisinya rapi seperti di HP lama, dan tidak acak-acakan ya, dan ini sangat memudahkan kita ketika kita ingin mencari-cari foto untuk upload di social media. Selain itu, semua aplikasi HP lama juga berpindah dan terinstall secara otomatis di HP baru, dan posisi aplikasinya sama persis dengan HP lama, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi ya untuk mendownload serta menginstall aplikasi dan mengatur letak posisi aplikasinya itu. Cara ini benar-benar keren sekali bukan? Untuk cara memindahkan chat WhatsApp ke HP baru, tutorialnya ada sendiri ya. Kalian bisa akses linknya di atas ini, atau nanti linknya saya taruh di deskripsi bawah ini. Cara transfer data dengan Pond Clone ini, hanya bisa digunakan untuk merek HP yang sama, yaitu HP Oppo atau Realme saja, sebab sejatinya Oppo dan Realme adalah satu perusahaan. Jika HP kalian sama-sama mereknya Redmi atau Xiaomi, maka silakan gunakan juga aplikasi bawaan Xiaomi, yaitu Xiaomi. Sistem kerjanya sama persis dengan aplikasi bawaan Oppo Realme ini. Tapi jika HP kalian berbeda merek, misal Samsung ke Xiaomi, atau yang lainnya, ada aplikasinya tersendiri yoh, bahwa sudah pernah membuat video tutorialnya. Kalian bisa akses linknya ada di atas ini ya, atau linknya juga ada di deskripsi bawah ini untuk yang berbeda merek. Oke, begitu saja sobat maman untuk tutorial kali ini. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik-klik ya, serta share ke keluarga kalian, agar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Dan apabila kalian masih ada pertanyaan atau kebingungan, silakan isi komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.